Pada kali ini ada berita duka yang menghebohkan publik. Namun sebelumnya tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Hendratmo meninggal dunia. Khus Hendratmo merupakan presenter lawas berpacu dalam melodi. Informasi ini dibagikan Nia Samanta, sahabat putri Khus Hendratmo yang bernama Bonita. Ia menuliskan pesan selamat jalan kepada penyanyi 78 tahun ini. Berpacu dalam melodi, selamat jalan om, tulis Nia Samanta, selasa tanggal 7 September tahun 2021. Nia Samanta juga mengenang momen di mana ia menyaksikan acara yang dipandu Khus Hendratmo. Sampai akhirnya tak menyangka bisa bersahabat dengan putri dari penyanyi legendaris itu. Gue ingat betul, nonton acara itu sama keluarga, acara yang dipandu sama om, Khus Hendratmo. Eh ternyata pas aku udah gede, anaknya si om, Mba Bonita, jadi sahabat baikku, tutur Nia Samanta. Sahabat dari putri Khus Hendratmo ini juga memuji sosok penyanyi kelahiran Yogyakarta yang dianggap mirip dengan sang ayah. Dulu pas aku kecil, lihat si om ngebatin, gagah banget penuhi bawah seperti bapakku, ucapnya. Kini sosoknya hanya bisa dikenang orang-orang yang mengenal dan juga mencintai sang seniman. Salah satunya penyanyi David Bayu. Vokalis band Naif itu memunggah momen kebersamaan dengan Khus Hendratmo. Pelukan hangat serta senyuman terpancar dari pelantun wanita-wanita itu. Ini adalah awal dan akhir perjumpaan saya dengan om Khus Hendratmo. Selamat jalan om, tulis David Bayu di Twitter. Terima kasih telah menonton!